Halo people, what's up guys, balik lagi sama gue, Darmadis ini di Gitizare Project Oke teman-teman, hari ini gue bakal menjawab pertanyaan kalian Ini sering banget ditanyain ya teman-teman ya di kolom komentar Jadinya gue bakal bikin kontennya Itu adalah, bang kenapa gue gak bisa exchange ya teman-teman ya Jadi contohnya itu kalian misalnya mau exchange ke bintang 12 Ataupun ke bintang 9, tapi kalian gagal Dan disitu nanti akan ada tulisannya butuh 5 hero bintang 6 Ataupun butuh 5 hero bintang 9 teman-teman Oke, disini tuh gue bakal jelasin ke kalian Semoga kalian bisa mengerti ya teman-teman ya Jadi untuk game ini tuh kalian wajib banget punya 5 hero land up ya teman-teman ya Walaupun kalian gak dimasuki land up Setidaknya kalian punya 5 hero yang bintangnya itu seimbang ya teman-teman ya Maksudnya bintangnya seimbang kayak gimana bang Maksudnya itu kayak gini ya contohnya ya teman-teman Ini misalnya kalian kita gambelangin aja ya Misalnya kalian itu cuma punya 1 hero bintang 8 teman-teman Dan misalnya 3 hero Ya contohnya itu misalnya kalian punya 3 hero bintang 6 Ya teman-teman ya Punya 3 hero ataupun punya 2 hero bintang 6 ya teman-teman ya Dan sisanya itu kalian punya 2 hero bintang 5 Ini di early game contohnya kayak gini ya teman-teman ya Kalian misalnya punya hero kayak gini Dan kalau misalnya kalian udah punya material yang cukup untuk naikin Gyu Taro ini ke bintang 9 Sedangkan hero kalian itu masih ada bintang 5 2 biji kayak gini Ini gak bisa dinaikin teman-teman Kenapa bang Jadi kalian wajib banget seenggaknya itu Punya 5 hero bintang 5 di line up Ataupun gak di line up Seperti ini teman-teman Seperti ini baru kalian bisa naikin Gyu Taro kalian ke bintang 9 Jadi contohnya seperti itu Kalau misalnya dia di line up itu belum ada 5 Hero yang bintangnya setara Itu dia gak bakal bisa teman-teman Maksudnya setara itu memenuhi persyaratan ya Dan begitu juga sebaliknya ya Sama Kalau misalnya kalian mau naikin hero bintang 12 Contohnya ini gue udah bintang 11 ya Dan hero bintang 9 kalian itu dikit teman-teman Misalnya masih kayak gini ya Nah ini misalnya kayak gini Jadi bintang 11 kalian ada 1 Dan sisanya itu adalah hero-hero yang belum bintang 9 Walaupun material kalian udah cukup Untuk naikin sinobu kalian ini untuk ke bintang 12 Ini masih gak bisa teman-teman Soalnya memang untuk persyaratan naikin ke bintang 12 Itu butuh 5 hero yang bintang 9 teman-teman ya 5 hero bintang 9 Jadi 9 ke atas lah gitu Kalau kalian udah punya 5 hero bintang 9 Baru kalian bisa naikin Shinobu kalian ke bintang 12 Dan begitu juga sama kayak Seperti itu Kalau misalnya kalian mau naikin hero ke bintang 15 Contohnya kayak Sakonjigo ini ya Kalau untuk persyaratan naikin ke bintang 15 Kalian wajib banget punya 5 hero bintang 12 ya teman-teman Ini gue udah punya hero 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cukup ya Gue udah punya 6 sesuai persyaratan Jadinya makanya hero gue bisa bintang 15 Pokoknya persyaratannya seperti itu Untuk nge-up diantara bintang 9, bintang 12, dan bintang 15 Jadi kalau ada yang nanya Bang lo gue udah cukup materialnya ya Tapi gue gak bisa exchange Tulisannya gue butuh 5 hero bintang 9 Itu tandanya di lineup kalian Kalian masih kurang 5 hero yang bintang 9 Jadi kalian mau exchange Mau batu kuning kalian Se-full apapun ya teman-teman untuk naikin Kalau misalnya materialnya itu kurang Atau di lineup kalian itu masih belum cukup persyaratannya Kalian gak bisa naikin bintang hero kalian Oke teman-teman Mungkin sekian aja untuk konten kali ini ya teman-teman Semoga kalian mengerti ya Semoga kalian mengerti Kalau gak ngerti ya Tanya aja lah Pokoknya lah di discord Ataupun di grup whatsapp ya teman-teman Oke mungkin sekian untuk konten kali ini Jangan lupa di like dan di subscribe See you next video Goodbye